Informasi berikutnya sejarah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Boeing untuk pengadaan 24 unit pesawat tempur F-15EX baru. Dokumen nota kesepahaman pembelian 24 unit F-15EX diteken oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Masda Yusuf Johari dan perwakilan Boeing disaksikan Prabowo di kantor Boeing di Missouri, Amerika Serikat. Rencana pengadaan F-15EX untuk TNI AU telah dibicarakan Prabowo dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin sejak November tahun lalu. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pun telah memberi persetujuan penjualannya ke Indonesia. Pesawat tempur F-15EX adalah varian terbaru keluarga pesawat tempur multi-peran F-15. F-15EX diklaim memiliki sejumlah keunggulan dibanding pesawat lain. Antara lain muatan lebih banyak, integrasi berbagai jenis senjata, konektivitas dengan sistem tempur lain, dan struktur kuat yang diklaim memperpanjang umur layanan. Keluarga F-15 digunakan oleh tujuh negara dunia, termasuk negeri Jirans. Sebelum mengumumkan MOU pembelian 24 unit F-15, EX Menteri Pertahanan Prabowo Subianto telah memusahkan sejumlah pesawat tempur, yakni 42 unit raval, 24 diantaranya sudah aktif kontraknya, dan 12 unit miras bekas kata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!